Saya masih ingat dulu subhanallah kami belajar fikir bab tolak di tingkat tiga kuliah di Madinah ada satu dokter syarif namanya Hafizahullah beliau mengajarkan kami bab itu lalu beliau mengatakan ada satu bab Ada satu kalimat yang kalau diusapkan maka tidak terjadi percerian Dan kalau diusapkan dalam satu perbuatan bisa Allah kabulkan Lalu orang semua berfikir di kelas pada saat itu apa ya? Dia tanya kira-kira apa? Belum ada yang faham pada saat itu Maka setelah itu dia beliau mengatakan kalimat insya Allah Kalimat insya Allah ini kalau ada orang mengatakan saya ceritakan kamu insya Allah tidak jatuh tolaknya Karena insya Allah ini membuat tolak itu tidak jadi Karena Allah tidak menjurut tolak gitu kan Begitu juga dengan sumpahnya Dan kalau diucapkan untuk permintaan kepada Allah dikabulkan Sebagaimana hadith Bukhari yang Nabi Sulaiman AS mengatakan aku akan menggawuli malam ini Seratus orang istriku Dan masing-masing akan hamil melahirkan seorang mujahid Berharap ada seratus orang mujahid lahir dari seratus wanita itu Maka seorang keluarganya Nabi Sulaiman AS mengingatkan mengatakan Bilanglah insya Allah wahi Nabiullah Tapi Nabi Sulaiman lupa rupanya Kata Nabi Sulaiman maka Allah pun tidak memberikan dia anak seperti yang diharapkan Dan kalau dia mengucapkan insya Allah Maka pasti Allah akan mengabulkan apa yang dia inginkan Terima kasih